Ada dugaan pelecehan dan perselingkuhan di balik kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Namun dua motif tersebut tegas dibantah oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J, yakni Martin Lukas Simenjuntet. Martin mengaku mustahil Brigadir Yosua mempunyai hubungan spesial dengan Putri Candrawati, saat Yosua bahkan memiliki kekasih yang sangat cantik. Martin Lukas menilai ada beberapa hal yang mendasari alasan bahwa tak mungkin ada motif pelecehan dan perselingkuhan. Dalam kasus tewasnya ajudan ex-Kadif Bropa Polri, Irjen Verdi Sambo, Martin bahkan menyebut bahwa kekasih Yosua lebih cantik daripada Putri Candrawati. Martin pun menyebut Vera masih muda dan tak mungkin bisa dibandingkan dengan istri Verdi Sambo yang saat ini berusia 50 tahun. Martin pun membantah ada pelecehan di balik kasus ini. Menurut Martin, tak mungkin Brigadir J bertindak nekat mempertaruhkan karir dan keluarganya serta nasib adiknya yang juga merupakan anggota polisi. Sebelumnya dalam keterangan terbaru pada rapat dengan pendapat bersama DPR RI, Kapolri mengatakan ada dua dugaan motif dibalik tewasnya Brigadir J. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya masih harus mendalami motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dengan memintai keterangan tersangka Putri Candrawati, Listio mengatakan penyidik memeriksa istri mantan Kadif Propampol Riirjen Verdi Sambo untuk melengkapi motif tersebut. Menurutnya, salah satu materi yang akan dicejar adalah terkait perselingkuhan atau pelecehan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!